Intro Akibat dari dampak erupsi Gunung Sinabung, saluran irigasi di 6 desa, kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karos Sumatera Utara mengalami kerusakan dan tak berfungsi sejak tahun 2013. Elemen masyarakat dan petani berharap mendapatkan perhatian dan perbaikan saluran irigasi, karena sejak 5 tahun tak pernah dilakukan perbaikan oleh Dinas Pengairan PUPR Pemerintah Kabupaten Karo. Ada pun 6 desa yang saluran irigasinya rusak adalah desa Tiganderket, desa Tanjung Merawa, desa Sukatendel, desa Jandi Meriah, desa Mardinding, dan desa Kutambaru. Sejak tahun 2013 tak kunjung dilakukan perbaikan berakibat lahan pertanian mengalami kekeringan dan tanaman petani di 6 desa tersebut kerap mengalami gagal panen. Selama ini masyarakat telah melakukan upaya gotong royong agar air irigasi dapat mengalir dengan maksimal, namun karena keterbatasan peralatan, air irigasi tak dapat lagi mengalir dengan baik. Sejumlah elemen tokoh masyarakat dan petani di kecamatan Tiganderket berharap pemerintah Kabupaten Karo dapat memberikan perhatian dan terbuka terkait dengan dana perawatan dan perbaikan saluran irigasi. Bukan air, kalau nanam-nanam apa kita kalau nggak ada air ya nggak mungkin lah. Hasil kita selama gunung letus ini? Waduh ambruk, termerosot sekali. Makanya sekarang kalau bisa dilihat ya, kalau kehidupan warga di sini ya hampir-hampir bisa dibilang bisa nggak makan lah gitu kira-kira. Lanteng nanam apapun kita udah nggak normal lagi ya. Melalui media, melalui LSM lah, tolonglah aspirasi yang saya sampaikan ini bukan aspirasi saya sendiri. Ini semua masyarakat sangat membutuhkan. Bukan pun kepentingan pribadi gitu? Iya, bukan kepentingan pribadi. Pada dasarnya, mulai semenjak tahun 2010 erupsi Sinabung, terhitung 2013, irigasi ini sama sekali nggak aktif, nggak berfungsi. Namanya irigasi tapi bukan ada air. Sementara sawah di sini bisa dikatakan persawahan dikenakan pajak-pajak sawah. Tapi sampai saat ini air nggak ada, apa itu sah dikatakan sawah. Dari Sumatera Utara, Surya Rambe, Tri Brata TV. Salam Tri Brata.